Intro Demi menekan jumlah pengguna narkoba, BNN Provinsi Jambi menggelar acara diseminasi informasi melalui kampanye Stop Narkoba. Acara yang dibuka langsung oleh kabit P2M BNN Provinsi Jambi tersebut diselenggarakan di pelataran kantor RRI Telanai Kota Jambi. dan diikuti dengan antusias oleh masyarakat Kota Jambi. Dalam kesempatan ini kabit P2M BNN Provinsi Jambi AKBP Abdul Rozak menyampaikan sepanjang tahun 2017 hingga 2018 tercatat 2,02 persen atau 53.177 penduduk Kota Jambi positif merupakan pengguna narkoba. Tak hanya itu AKBP Abdul Rozak juga mengaku prihatin dengan angka pengguna narkoba di Kota Jambi saat ini. Perang terhadap penyalahgunaan dan peredakan narkoba di Kota Jambi. Perang terhadap penyalahgunaan dan peredakan narkoba di Kota Jambi. Ya inilah salah satu kegiatan merahani ya kan insya Allah hari anti narkotika internasional akan di misalkan di Kota Jambi ya kan pada tanggal 12 buli 2018. Pukul 08.00.000.000 dan ekspektur pacara PLT Jambi. Karena untuk narkoba di Jambi sendiri, sekarang kerja? Aduh, sangat kritis, sangat kritis. Jambi sudah memasuki ya peringkat keempat. Dari Jambi, Muftahuddin Ali Tribrata TV, Salam Tribrata.